Sosok pasukan Tengkorak Kusrateni, pemecah rekur rangka kupas God Cup, ternyata anak seorang petani. Namanya Ari Supriyadi, pangkatnya prajurit satu alias peratu. Dia prajurit TNI dari Bataon Infantri 305 Tengkorak. Kini sedang jadi sorotan dunia menembak tanah air, karena secara tak terduga mengharumkan nama besar Kusrat. Setelah berjaya menjuari ajang tembak bergensi, Komandan Kopas God Cup 2023 di Bandung, Jawa Barat. Peratu Ari Supriyadi jadi perbincangan banyak pihak, bukan cuma karena membawa pulang mendali emas dari ajang juara itu, melainkan karena diakini telah mencetak rekor baru dalam kejuaran menembak. Jadi penembak pasukan Tengkorak ini, dalam ajang dan Kopas God Cup naik podium juara, setelah menorehkan nilai 142 poin, nilai yang hanya selisih 8 poin saja, dari nilai 150 alias sempurna. Raihan poin sebanyak ini disebut-sebut jarang, dan sangat rangka didapatkan penembak manapun, di ajang berkelas apapun, yang selama ini telah digelar, apalagi peratu Ari turun tanding di menembak jarak 100 meter, posisi ring target standar perorangan. Jangankan orang luar, seorang jagu tembak dunia kebangga TNI, Kapten Peltak Siaan, yang tak lain adalah peminat tim tembak pasukan Tengkorak, dibuat takjub dengan prestasi yang diraih peratu Ari. Menurut komandan pasukan Tengkorak, Red Coardiansa, alias Raja Ibon Kogila, peratu Ari ini bukan orang lama di dunia menembak, dia merupakan penembak muda pasukan Tengkorak, tapi ternyata memiliki bakat dan mental juara, yang kuat terjun ke dunia menembak. Dari data yang diterima, peratu Ari ini baru berusia 26 tahun, dia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, dia lahir dari keluarga yang sederhana, ayahnya Pak Sukasman, hanyalah seorang warga biasa, yang kesehariannya bekerja sebagai petani, sedang ibunya, ibu Sunarta seorang ibu rumah tangga, peratu Ari lahir di Ajungan pada tahun 1997, dia memulai karir militer, memulai sekolah calon tamtama. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.